Empat tersangka pemalsuan surat PCR palsu di Jayapura berhasil diamankan pihak kepolisian resort Jayapura. Dua tersangka berinisial WK dan DG adalah oknum tenaga kontrak di Laboratorium Kesehatan Rumah Sakit Profita Jayapura. Dua tersangka lainnya adalah MA yang berprofesi sebagai ASN di Kota Jayapura dan AH yang berprofesi sebagai supir taksi Bandara Sentani. Keempat pelaku diamankan di Jayapura bersama sejumlah barang bukti seperti uang tunai, handphone, laptop, monitor, CPU, printer, serta surat PCR palsu yang sudah dicetak untuk korban yang sudah memesan. Kapolres Jayapura AKBP Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya mengatakan, Kejadian ini terjadi di Bandara Sentani, Rabu 28 Juli 2021 lalu, bermula saat calon penumpang berinisial AR yang hendak melakukan pemeriksaan validasi surat kesehatan di Bandara Sentani. Namun saat diperiksa dicurigai dokumen tersebut palsu. Saat ditelusuri lebih dalam, terbukti surat PCR tersebut adalah surat PCR palsu yang dibuat di Rumah Sakit Profita Jayapura. Pihak Rumah Sakit Profita Jayapura bekerja sama dengan kepolisian sektor Bandara Sentani berhasil mengamankan para tersangka pembuat surat PCR palsu. Kalau mulanya sampai terjadi begini, awalnya ada calon penumpang yang menanyakan bagaimana untuk membantu keberangkatan sehingga dapat bisa terbitkan surat PCR itu. Calon penumpang ini minta tolong kepada AD, yaitu driver yang ada di Bandara. Dari AD itu dia menghubungi MA, salah satu SN yang ada di Kota Jayapura. Dari AH ini dia menghubungi dua ekannya yang ada di Profita. Jadi berperannya sudah saya kenal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP, Junto Pasal 55, dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Sentani, Reynold, Video Papua. Terima kasih. Terima kasih.